Jelang laga perdana Piala Dunia U17 2023 versus Ecuador, Raja Nainggolan beri suntikan motivasi untuk tim NAS Indonesia. Ex-pemain bintang Eropa yang juga berdarah Indonesia, Raja Nainggolan, memberi suntikan motivasi kepada tim NAS Indonesia U17 jelang berlaga di Piala Dunia U17 2023. Dia menyebut selalu ada magis dalam setak bola yang tentunya bisa dimiliki tim NAS Indonesia U17 juga. Meski menjadi tuan rumah, tim NAS Indonesia U17 berstatus non-unggulan di Piala Dunia U17 2023. Tim NAS Indonesia U17 bersanding dengan Panama U17 sebagai debutan Piala Dunia U17 2023 di Grup A. Kemudian, ada tim NAS Ecuador U17 dan Maroko U17 yang juga berada di Grup A sudah cukup berpengalaman. Maroko U17 sudah pernah berlaga di Piala Dunia U17 pada edisi 2013, sedangkan Ecuador U17 sudah lima kali tampil di ajang dua tahunan itu. Selain itu, Ecuador U17 dan Maroko U17 terkenal rutin melahirkan bintang-bintang top yang bermain di Liga Elite Eropa. Sementara itu, level sepak bola Indonesia masih berada jauh di bawah. Raja Nainggolan mengakui kualitas tim NAS Indonesia U17 masih di bawah tim-tim lain. Namun, ex-pemain Inter Milan dan Asroma itu berharap penggawa Garuda Muda, julukan tim NAS Indonesia U17, tidak gentar dan memberikan yang terbaik. Saya tidak tahu tim ini, saya tidak tahu pemain-pemainnya, saya hanya melihat mereka bermain di Laga Perdana, Ujar Raja Nainggolan kepada awak media di Jakarta Selatan, pada Rabu, 8 November 2023. Untuk saya, yang terpenting adalah memberikan yang terbaik dan hasilnya tidak terlalu penting karena kemampuan Indonesia masih di bawah rata-rata. Lanjutnya, ex-pemain tim NAS Belgia itu selalu percaya hal-hal magis di sepak bola. Untuk itu, Raja Nainggolan berharap arhan kakak dan kolega memiliki tekad untuk menghadirkan hal-hal magis tersebut. Namun, untuk masyarakat, untuk organisasi, untuk bisa bermain di Piala Dunia U17 di Indonesia ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, jelas Raja Nainggolan. Raja Nainggolan mengingatkan, tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Pemain yang juga pernah membela AS Inter Milan itu mengungkapkan tim NAS Indonesia U17 tetap memiliki peluang untuk melaju jauh. Mungkin, tim NAS Indonesia U17 bisa melaju jauh, akan ada magis dalam sepak bola. Mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus, tetapi tergantung seberapa kuat mereka mengejar itu, lanjutnya. Menarik untuk dinantikan kiprah tim NAS Indonesia U17 di Piala Dunia U17 Indonesia 2023. Squad Garuda Muda akan memulai perjalanannya di ajang itu dengan melawan Ekuador U17 di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya, pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.